Halo Football Lovers, kali ini kabar terbaru sepak bola akan membahas tentang komentar Makan Konate setelah gagal lakukan eksekusi penalti ke Gawang Bayangkara FC bikin boner heboh Wah jadi penasaran nih sama komentar gelana anyer persebaya ini Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa yang sebenarnya dikatakan Makan Konate ini Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Dan yang paling penting jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Agar terus dapat info terbaru dari channel kabar terbaru sepak bola Gelana anyer persebaya Surabaya Makan Konate meminta maaf kepada supporter persebaya Surabaya Tau bonek setelah gagal mengeksekusi penalti Padahal Makan Konate bisa saja menjadi pahlawan Dan mencetak gol perdana untuk timnya Andai tenangan penaltinya tidak melenceng di atas Mister Gawang Bayangkara FC Makin sianya tidak lama setelah kegagalan memanfaatkan kesempatan mas itu Gawang persebaya Surabaya harus jubol lewat gol yang dicetak Denny Sulistiawan dari skema serangan balik Gol dari mantan Amangkasu Platih Aji Santasadi Persela Lamongan itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta di Laga Persebaya versus Bayangkara FC Dan membuat Bajol Ijo kalah 0-1 dari Bayangkara FC Setelah laga usai makan Konate pun mengatakan Saya sangat kecewa Saya juga minta maaf ke bonek dan bonita Saya beneran ingin sekali memasukkan bola Tapi Tuhan berikan rezeki tidak baik Setelah gagal mengeksekusi penalti Mantan pemain Arema FC ini menyebut rekan satu timnya tetap memberikan support Agar bisa bangkit di laga selanjutnya Apalagi di laga terakhir penyesian grup APL Gubernur Jantim 2020 Persebaya Surabaya akan menghadapi lawan sulit Yaitu Tuan Rumah Madura United di Stadion Gelora Bangkalan Jumat 14 Februari 2020 Makan Konate pun menegaskan Semuanya tetap memberikan semangat dan support ke saya setelah gagal penalti Mulai dari pelatih dan pemain-pemain lainnya Karena tim itu harus sama-sama Kalau menang, menang semua Kalau kalah, semua kalah Tuguh deh sama makan Konate Tapi, habis ini mainnya harus lebih semangat ya Oke? Oke, sampai disini dulu football lovers Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang tanggapan makan Konate setelah gagal lakukan eksekusi penalti ke Gawang Bayangkara FC I'll see you next time Bye 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 Terima kasih.